Pemirsa seorang bapak dan anak tewas di sambar petir di pantai Tanjung Lepin, Pulau Rupat Utara, Kabupaten Bengkali, Serial. Sang anak merupakan masih Swiss Master 6 yang sedang menyelesaikan KKN di Pulau Rupat Utara. Ibunda Novia Mustika menjerit histeris, melihat anaknya terkapar tak sadarkan diri, pusat tersambar petir di pantai Tanjung Lepin, Rupat Utara, Kabupaten Bengkali, Serial, Rabu Sore. Tak hanya putrinya, tak jauh dari lokasi Novia tewas, suaminya Abdul Hakim Mulib, 47 tahun, juga sudah tergeletak tak bernyawa. Ayah dan anak ini tak dapat diselamatkan akibat luka bakar dari sambaran petir yang melukai hampir sepujur tumpu mereka. Sebelumnya, keduanya sedang berada di pantai, di tengah cuaca menduk. Novia merupakan mahasiswa yang sedang KKN dari salah satu perguruan tinggi di Duma. Saat kejadian, korban sedang libur dan kedua orang tuanya datang mengunjunginya. Naas, saat bermain pantai, petir tiba-tiba menyambar Novia dan ayahnya. Jasad Novia dan ayahnya pun langsung dibawa ke rumah duka setelah sebelumnya dilarikan ke puskesmas setempat. Masih ada tugas di pulau, pulau rupat ya? Makanya beliau mengunjungi anak air sana, Pak. Anaknya mungkin ada cara cari. Bia mustika, sekarang di semester 6, program studi pendidikan agama selaku. Dia waktu itu masuk ke 2019. Jadi saat ini, dia itu sedang melaksanakan dia kerenyata. Hasil penyelidikan polisi dari Polres Bekalis, pastikan kedua korban tewas meninggal karena sabaran petir. Dari Bekalis, Riau, Dedy Iswandi, AY News, melaporkan.